selamat menikmati dan ini sudah sesuai dengan buku K13 revisi yang ke-2000 tahun 2017 oke langsung aja yang pertama kita akan menanggalkan apa sih itu protista jadi protista ini itu organismo eukaryota yang bukan hewan ingat ya bukan hewan bukan juga teman ataupun jamur tapi ada juga protista yang miripnya atau menyerupai hewan menyerupai teman maupun merupai jamur kemudian ini biasanya protista ini tidak dikatakan kelompok hewan ataupun teman maupun jamur tapi ciri-cirinya ada yang mirip dengan kelompok tersebutnya ini ciri-cirinya yang pertama adalah selnya memiliki membran inti atau eukaryotik kemudian yang kedua bersel tunggal atau uniseluler kemudian biasanya protista ini hidup dalam koloni apa artinya koloni ya kelompok ya atau mungkin bergerombol sesama protista kemudian ia dapat berkembang atau reproduksi secara seksual dan ada juga yang menggunakan aseksual produksinya lanjut ini merupakan contoh ya dari kelompok protista yang mikroskopis apa itu artinya mikroskopis mikroskopnya kecil ya maka ini adalah protista yang dapat dilihat dengan pelantuan mikroskop jadi kalau tidak di pelantuan mikroskop sabarmu anda semua tidak bisa melihat protista ini yang pertama contohnya adalah anubla ya mungkin erculena kemudian ada paramesium kemudian ada dic-diosterium discoideum kemudian ada sapromegina sp kemudian pisarium polisepalum kemudian pitopotoran infestan jadi inilah beberapa contoh dari protista yang mikroskopis ya lanjut yang berikutnya ada protista yang makros makrosnya biasanya agak besar ya sudah dipandingkan dengan mikros agak besar tadi mikros tadi makanya ini makros ini artinya apa? tidak usah ada mikroskop kita bisa melihatnya tanpa mikroskop kita bisa melihatnya dan biasanya ini protista jenis makroskopis ini bisa kita temukan di R kolam yang biasanya agak kelihatan hijau nah ini contohnya yang pertama ini kita lihat gambarnya adalah alga merah kemudian yang B ini adalah kreasi laria sp kemudian yang C adalah senapa alga hijau kemudian yang D adalah alga coklat ini merupakan kelompok protista yang makroskopis bisa kita lihat tanpa menggunakan kroskop dan biasanya terdapat di air kolam yang biasanya berwarna hijau biasanya oke lanjut kemudian ada juga protista yang menyerupai ewan ini disebut dengan protozoa nah contohnya ini ada paramesium kemudian ada juga entamoba histomistisa kemudian ada juga plasmodium malaria ini itu masih banyak lagi contoh yang lain ya pada kesempatan ini kita berikan contoh 3 saja nah ini bisa kita lihat gambarnya yang pertama ini gambar paramesium ya yang kedua ini ini adalah gambar dari entamoba histolistisa kemudian yang ini gambar plasmodium malaria jadi dari ketiga gambar ini ada dua buah gambar yang bisa menyebabkan penyakit misalnya yang pertama ada entamoba histolistisa ini adalah menutupkan penyakit diaria ini biasanya kalau berada di usus besar ini bisa menyebabkan penyakit diaria meskipun penyakit diaria ini kadang-kadang tidak ada penyebabnya ini saja mungkin faktor-bakter yang lain karena mungkin kita konsumsi makanan yang kurang steril dan seterusnya ya jadi pada kesempatan ini jadi entamoba histolistisa ini tidak dapat menyebabkan penyakit diaria kemudian plasmodium malaria ini dari kata belakangnya malaria ya berarti ini adalah yang menyebabkan penyakit malaria karena dia terdapat pada sel darang-darang sehingga bisa menyebabkan penyakit malaria oke lanjut kita masuk ke kelompok monera ya jadi monera ini organisme yang seluler atau organisme satu sel sama dengan protista jadi masih sama-sama bersel satu kemudian ia berasal dari kata moneras dari bahasa suna yunani yang artinya tunggal maka ciri-cirinya dia bersel satu atau unicend kemudian selnya tidak memiliki memberan inti atau prokaryotik yang berlawan dengan protista protista ini memiliki memberan inti sementara monera tidak memiliki memberan inti ini merupakan salah satu bentuk perbedaannya kemudian untuk monera ini berkembang dengan cara membelah diri berbeda dengan protista protista mungkin ada yang membelah diri juga ada yang secara seksual untuk contoh dari monera ini hanya ada dua yakni bakteri dan alga biru kita masuk pembahasan pertama adalah bakteri jadi bakteri ini biasanya di lingkungan kita ini ada yang bermanfaat ada juga yang tidak bermanfaat atau menutikan jadi kita angkat bakteri itu ada dua satu yang menuntungkan dan satu yang menutikan tapi kalau kita buat presentasi jadi bakteri ini banyak yang menutikan dibandingkan yang menuntungkan kalau ini kita berikan contoh satu-satu saja yang pertama bakteri Escherichia Escherichia coli atau bisa disikat dengan E. coli ini yang berperan membantu produksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan atau pembusukan sisa metabolisme tubuh ini dibantu oleh bakteri E. coli kemudian ada juga bakteri yang menutihkan bagi manusia ini bakteri apa? bakteri mikobakteri mitotorikosis ini yang merupakan penakit TBC biasanya jadi orang kenal TBC biasanya terkenal sebabnya adalah bakteri mikobakteri tuberkulosis nah itulah beberapa contoh dari kelompok bakteri oke lanjut kita masuk ini masih ada perbandingan ya 20 gambar perbandingan ini sebenarnya adalah sama-sama gambar dari mikobakteri tuberkulosis karena mikroskopis maka dia harus bisa dilihat dengan mikroskop sementara kalau kita lihat perbandingannya menggunakan mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron lebih jelas dengan mikroskop elektron sehingga dapat disimpulkan disini tidak dapat dilihat hanya dengan mikroskop biasa ya jadi kalau ingin lebih jelas maka menggunakan mikroskop elektron khusus untuk bakteri mikroskop untuk tuberkulosis sehingga mikroskop cahaya hanya sama saja ya atau mungkin tidak bisa terlihat kalau menggunakan mikroskop elektron sudah bisa terlihat dengan jelas lanjut nah ini merupakan kelompok dari alga biru teman-teman semua bisa dilingat kalau alga tadi yang coklat hijau dan merah masuk ke dalam kelompok protista sementara alga biru ini masuk ke dalam kelompok monera contohnya ini crococcus kemudian gleu capsa oscilatoria kemudian tolipotorik kemudian merismopedia kemudian gleutrisia ini merupakan contoh-contoh dari kelompok alga biru yang masuk ke dalam kelompok monera ya oke terima kasih sahabat semua sudah menonton cukup sekian pembahasan dari materi monera dan protista kita akan sambung kembali di season berikutnya masih tentang materi-materi IPA dan fisika oke jangan lupa di like komen subscribe dan share agar semakin bermanfaat dan semakin berkembang oke terima kasih selamat menutupi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh